Hai bagus banget enggak sih hatinya ayahnya cocok banget itu gua menggambarkan sosok circuit number gitu dalam kata fandom elit ini oke welcome to my channel balik lagi di channel aku yaitu kita si oh oke temen-temen ya semuanya disini gua tuh sangat excited dan seneng banget kenapa tentu aja kali ini di anyong kipop kali ini gua bakal kasih tahu ke kalian kabar beda tentang kipop yang cukup banget buat kita bahas gitu loh dan jangan tipu kali ini lagi-lagi gua bakal ngebahas tentang secret number dan kalau kalian stand khususnya secret number lain pasti tahu kenapa gue tuh sangat berbahagia seneng banget sama seperti kalian tentunya iya karena secret number udah mengumumkan secara resmi kapan diman nggak bukan diman sih kapan dan tanggal berapa mereka bakal kembali gua seneng banget sumpah pas denger kabarin itu kayak kita tuh lagi nembak seseorang terus kita tungguin jawaban dia apa buat kita gitu dan akhirnya sudah jelas hubungan kita sudah jelas jawabannya dan ya akhirnya yang ditunggu-tunggu gitu oke ya robon di video kali ini gua bakal membahas atau menyebutkan fakta menarik tentang comebacknya secret number yang mendatang nah kalau kalian penasaran just keep on watching jangan lupa buat kalian yang baru gabung di channel gue buat subscribe like comment dan juga share video ini kalau ngerasa kalian video ini tuh bermanfaat gitu loh kalau enggak ya cuman like komen juga ngapapa udah ngeduk banget hehehe dan juga jangan skip iklan sorry ya kenapa biar gue ini tuh lebih semangat dalam membuat mengedit ataupun mengupload konten baru ke YouTube gua dan juga buat sebagai pacuan gue itu loh jadi biar gue semangat dan juga biar channel ini tuh lebih berkembang aja dan juga gue nya biar gak males-malesan dalam mencari ataupun membuat konten lagi gitu yang baru oke gue tunggu ya oke ya robon kalian pasti udah tahu dong kapan sih secret number itu bakal kembak atau lebih tepatnya tanggal berapa bulan berapa bakal kembaknya kalian pasti udah tahu kalau itu ya di bulan depan awal bulan depan yaitu lebih tepatnya tanggal 4 oktober november ya udah gua duga pasti di awal kata gue juga kemana-kemana saya sebutin kalau minta di akhir oktober pasti di awal november dan ternyata yang bener di awal november tanggal 4 november cuy semoga aja tisutnya makanan buruan muncul nah tapi nih ya robon ada fakta menarik beberapa fakta menarik tentang comebacknya secret number ini menurut kita CEO ataupun menurut gua gitu loh yang patut banget kita tahu ataupun kita perhatikan nah apakah itu yang pertama look mereka yang baru mungkin baik dari gua ataupun dari kalian semua ya robon yang khususnya stand secret number kalian pasti udah tahu kalau look dari secret number itu benar-benar udah berubah buat sampai kali ini dan udah dikasih lihat sama kita semua di konser kemarin itu yaitu konser live mereka di Asia Song Festival itu emang dipentah itu emang dibocorin dengan sengaja apa gimana gue juga kagak ngerti soalnya kayak aku baru nemuin gitu loh kayak tipe girl band ataupun boy band yang mau comeback terus kayak sengaja memperlihatkan image atau look mereka gitu loh di sebuah ya acara gitu loh yang nggak tahu sih di produsernya apa ini sengaja atau ya Bunda kagul gitu loh udah dapet jadwal ini dari sini udah nggak papa performanya lagian juga udah lanjut diterima terus look ditanya kelihatan udah udah nggak apa-apa nih apa emang itu adalah strategi mereka nya gitu loh strategi mereka agar kitanya tuh lebih penasaran di comeback mereka nanti Wow siapa yang tahu outfit mereka yang harganya itu seharga ginjal organ satu bukit pokoknya mahal ga outfit itu yang Wah kalian juga mungkin udah tahu ininya ya Robo Secret Number itu merupakan girl band baru ataupun girl band rookie yang berasal dari agensi yang bisa dibilang nggak terlalu besar tapi dari awal debut mereka tuh udah memperlihatkan dengan beneran Wah gitu loh jadi maksudnya tuh kayak dari outfit segala macam tuh nggak nanggung gitu loh kalian ngerhatiin enggak sih di MV debut mereka yaitu yang putus ataupun kayak di stage perform mereka yang ada di SPS segala macam itu mereka tuh pasti memakai pakaian yang branded ataupun yang mahal banget ya enggak sih enggak pernah kayak yang ecek-ecek gitu loh soalnya disini kita bisa lihat gitu loh kalau bikin bahwa fight entertainment tuh full service banget aku pun beneran mendukung sama secret number nah di kembang kali ini pun outfit mereka tuh enggak cuman keren lo ya rebun kalau kalian ngelihat foto ini Hah tapi harganya selam ini baru jumlahan outfit yang dipotong tadi ya belum lagi kalau nantikan di MV itu kan berganti-ganti skin gitu loh nanti dia pakai baju ini pakai baju ini udah ada berapa kali dihitung habisnya duit Mari kita mulai menghitung-hitung jumlah outfit dari setiap member ya ini dia dari dari Dennis dulu fakta yang ketiga adalah banyak media Korea yang ikut membahas kebacknya ada secret number wah ini tuh gua beneran kayak oh ngerasa nyetup itu kesuksesan tetap lebar banget buat secret number amin ya Allah semoga aja langkah mereka kedepannya tuh semakin mulus gitu loh ya walaupun pasti ada sih batuk kriil mah cuman ya semoga aja enggak sampai dibuat mereka dahulu ya disini tuh udah mulai kelihatan banget kalau dari negara tempat mereka debut pun kayak di Korea maksudnya di Korea Selatan udah kayak secret number tuh udah mulai kayak kelihatan gitu loh maksudnya pun gimana ya udah mulai mendapat sorotan atau perhatian dari negara kinet sendiri gitu loh dan ini tuh awal yang bagus banget sih kalau menurut gua soalnya dari media Korea Korea pun udah mulai kayak penasaran dan udah mulai suka udah mulai kayak menyoroti sedikit tambar gitu loh ini udah kayak ada bau-bau kesuksesan ya amin ya Allah fakta yang keempat jadi trending sepuluh besar di never yes bener banget info tentang comeback secret number ini udah menjadi trending sepuluh besar lebih tepatnya trending ketujuh di situs resmi Korea Selatan dan seperti yang kata gua tadi kayak fakta yang bersebelumnya yang ketiga ini tuh kayak udah membuktiin kalau lumayan banyak keluarga Korea yang udah mengenal sama secret number makanya itu bisa sampai trending kan walaupun yang kontennya nomor satu tapi sepuluh besar itu udah lumayan loh temen-temen yang kelima untuk comeback kali ini sedikit tambar sekali lagi bukan full album melainkan single album comeback ya nggak papalah walaupun masih single album tapi menurut gua masih ada lain waktu lagi mungkin di kembak berikutnya mereka bakal membuat full album soalnya kan kalian tahu sendiri kan di sikit number tuh banyak banget kayak member yang bisa menciptakan lagu contohnya kayak jimmy kan dia itu udah punya banyak banget lagu yang hasil ciptaan dia sendiri at least itu sangat memungkinkan kalau entah itu di kembak yang yang kapan mereka bakal buat full album kalau untuk kali ini yang penting mereka udah kembak aja gue tuh udah seneng banget gitu loh dan bisa mengurangi rasa kangen kita semua juga kan dan gua tuh emang udah excited banget biar kembak mereka tuh kali ini tuh harus boom banget gitu dan yang terakhir pemberian nama fandom di beberapa youtuber yang pernah gua tonton ada yang kayak udah memikirkan gitu nama fandom yang pengen banget dia kasih sikit nama maksudnya sebagai bahan evaluasi gitu loh dan kayaknya emang ya di kembak kali ini pasti akan ada salah satunya pengumuman nama fandom resminya soalnya kan di video live kemarin-kemarin juga sikit nama udah kayak minta saran dari para state sikit number buat nama fandom mereka tuh pakainya apa gitu dan kemarin itu gua tuh lihat dari youtuber password jadi dia tuh kayak ngekasih saran buat nama fandom itu sebagai elit dan ya pas waktu gua baca kenapa harus elit ini ini terus-terus kayak segala macam ada sejarahnya agar ceritanya elit itu apa dan ya menurut gua bagus sih tadinya kan gua itu mikirnya tuh cuma password sama codes atau lebih pasal Inggrisnya tuh quotes ya kalau gua bahasa indonesia mal nyebutnya codes aja ya sebenernya gua pikir tuh yang paling cocok itu sama laki ya sebenernya sih masing-masing dari kawan-kawan nama saran fandom itu pasti punya karakteristik dan juga keunggulan masing-masing cuman kalau mau gua elit juga bagus sih soalnya itu kayak mempunyai makna kalau kalian mau tahu maknanya itu ini bagus banget ngasih hatinya kayaknya cocok banget itu buat menggambarkan sosok secret number gitu dalam kata fandom elit ini gimana menurut kalian Oke itu itu dia enam fakta ataupun enam hal menarik di kembak mendatang secret number ini gimana menurut kalian apa kalian semakin penasaran dengan kembaknya secret number atau kalian semakin menunggu kembaknya secret number ya tentu saja soalnya gua juga kayak gitu jadi mari aja kita tunggu tanggal empat nanti dan kapan misalnya bakal di upload kita juga tunggu aja nanti ah sumpah gua seneng banget satu ini gua bisa tidur gua bisa makan gua bisa ah oke itu dia video kali ini dadah thank you for watching